Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan bercerita tentang Gagak ingin jadi angsa Si gagak ingin sekali menjadi seekor angsa berburu putih dan tinggal di sekitar danau Maka mulai saat itu Ia meniru semua tingkah laku yang sering angsa lakukan Ia ikut mandi di danau Kemudian ia ikut terbang mengitari danau Ia juga makan makanan yang bisa dimakan angsa Aku yakin kalau semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh Aku pun bisa menjadi seperti angsa Pikir si gagak dengan yakin Namun setelah berhari-hari Si gagak mencoba makan yang bisa dimakan si angsa Ia malah jadi sering sakit perut Karena makanan angsa tidak cocok dengan perutnya Begitu pula saat ia sering berendam di dalam air Lama-lama ia jadi sering sakit karena kedinginan Akhirnya si gagak pun sadar Kalau dirinya tak mungkin menjadi yang lain Pesam moral yang kita dapat dari cerita Gagak ingin jadi angsa Yaitu Jadilah diri sendiri sesuai dengan kontrol yang telah Tuhan tetapkan Sekian dengan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!